Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke teman-teman semua di seluruh Indonesia Selamat pagi Selamat beraktifitas di hari Senin ini Semoga sehat selalu ya Dan kali ini saya Berjalan-jalan di sebuah desa di daerah pegunungan Tepatnya di desa pesanggerahan Sumber Sari Dan kondisi di daerah sini Masih sunyi Masih asri Dan sangat sejuk banget ya Di sini walaupun di daerah pegunungan Tapi jalan aksesnya sangat bagus Jalan asfalnya lebar Mulus Nih jalannya turunan seperti ini Terus kalau kita ke atas Naik Wah naik banget nih Pohon-pohon masih hijau banget Oke mari kita jalan-jalan pagi Di sekitar sini ya Ini rumahnya seperti ini ya Di atas-atas Rumahnya masih jarang-jarang Jarak Kota bisa lewat Sini Itu jalan pintasnya lewat sini Oke Mari kita jalan-jalan ya Kehidupan di desa ini Seperti apa Tuh Ada ayam-ayam Ayam-ayam Pada Apa Main Iya Tuh rumahnya seperti itu ya Rumahnya seperti ini Jadi Ada yang di atas rumahnya Ada yang di bawah Jaraknya pun Jauh-jauh Jadi disini Gak kayak di kota ya Jarak antar rumah sangat dekat Seperti itu Ya Disini Cuma ada suara burung Suara ayam Gitu ya Terlihat Salah satu warga Lagi Jalan-jalan Habis dari warung Jalannya tuh naik Wow Naik Tinggi banget nih Walaupun Jalan pegunungan Tapi Aksesnya sangat lancar Karena Jalannya mulus Lembah Jalan-jalan Pagi Dan ada yang unik lagi disini ya Jadi disini Walaupun di pegunungan Air Sangat melimpah ya Karena Di atas Bukit Bukit Sono ada Semacam Sumber air Dari Suadaya Masyarakat ya Jadi setiap Pos ada Seperti ini Ini adalah penampungan Air ya Di dalamnya Banyak banget Sanyo-sanyo Yang berpasang Disini Untuk Dialirkan Ke setiap Rumah-rumah Walaupun Kondisi kemarau pun Tidak mengalami Kekeringan Seperti itu Tuh Kehidupan di desa Seperti ini ya Disini pun Terlihat Di daerah Apa ya Di bawah ya Di bawah itu Kelihatan Dari sini Karena ini Puncaknya Puncaknya Pegunungan Di Daerah Apa ini Pegunungan apa ini Di daerah Cilacap Perpatasan Banyumas Ini Desanya Asri banget nih Sejuk Dan masyarakat Disini Mayoritas Bekerja Sebagai Petani Dan juga Sebagai Pedagang Biasanya Selain Pertani Padi Juga Disini Punya Lahan Ayat Cengkeh Durian Singkong Gitu kan Jadi Disini Banyak banget Hasil Buminya Sangat Melimpah Seperti Itu Ini Sekarang Pukul Setengah Enam Kondisi Warga Belum Begitu Ada Kelihatan Ya Mungkin Masih Pada Sibuk Di Dapur Kalau Pemuda Pemuda Sini Biasanya Merantau Merantau Ke Kota Tapi Nanti Pada pulang Kalau sudah Punya Modal Untuk Usaha Di rumah Seperti itu Ini Salah Satu Contoh Kondisinya Teman Teman Jalannya Nanjak Banget Tapi Asik Asik Buat Jalan Jalan Jalannya Lebar Mulus Aspalnya Halus Serta Bangunan Bangunan Disini Juga Rumah Rumah Rapih Banget Rapih Bersih Pokoknya Menyenangkan Banget Ya Jalannya Turunan Mungkin Bagi Warga Kota Yang Ingin Mempunyai Rumah Dengan Kondisi Kayak Gini Bisa Mencari Daya Pegunungan Seperti Ini Teman Teman Halaman Rumah Penuh Tanaman Tanaman Beda Sama Di Kota Begitu Buka Gerbang Rumah Langsung Jalan Ataupun Rumahnya Tetangga Kalau disini Masih Jarang Jarang Ya Nanti Saya akan Keliling Keliling Lagi Di Sekitar Daerah Sini Untuk Bisa Lebih Detail Lagi Ya Malum Ini Saya Sambil Ngomong Anak Jadi Kurang Kurang Spesifik Menjelaskannya Rumahnya Seperti Itu Kita Nanti Akan Naik Kedalam Atas Belakang Bukit Ya Kita Akan Telusuri Lebih Jauh Lagi Kondisi Di Pedesaan Di Sanggeran Oke Terima kasih Sekian Dulu Ya Teman Teman Semoga Bisa Bermanfaat Dan Selamat Bagi Selamat Beraktifitas Dan Assalamualaikum Warahmatullahi 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 Warahmatullahi